Oke Sobat Kreatif, di depan saya sekarang sudah ada 3 lampu LED yang mati total ya Dan ini akan saya perbaiki, semoga aja 3 lampu ini bisa berhasil diperbaiki Dan tentu saja nanti setelah diperbaiki bisa digunakan dan tentu saja bisa awet dan tahan lama ya Sobat Kreatif Oke Sobat Kreatif, ikuti sampai selesai Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Td Kreatif Berjumpa lagi dengan channel Td Kreatif, channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat Kreatif, pada video tutorial ide kreatif kali ini saya akan berbagi tentu saja ide kreatif ya Dan di depan saya sekarang sudah ada 3 lampu ataupun bohlam LED yang seperti ini Dan masing-masing ini ada yang 7W ya, ini yang 7W yang kecil Sobat Kreatif Seperti ini Dan ini yang tengah, yang satu adalah 12W ya Sobat Kreatif Oke ini ketiganya menurut pemiliknya adalah mati-mati total ya Dan oke Sobat langsung saja saya akan tes terlebih dahulu ketiga lampu ini apakah ketiga-tiganya ini mati total Ataupun masih ada yang hidup ya Kalau menurut pemilik sih mati total ya Tapi emang sepertinya iya Bila dilihat di cipletnya ya Baru saja saya melihat ada satu ciplet yang gosong Sobat Nisikonan Saya akan tes terlebih dahulu untuk memastikan saja Oke Emang benar ya Ini mati total Sobat Kreatif Ini yang 12W ya Sobat Kreatif Dan oke selanjutnya ini yang 7W ya Yang dua itu 7W sama Dan untuk merknya juga sama Ini akan saya tes terlebih dahulu Apakah ini juga sama Tapi yang ini dia itu menyala tapi berkedip-kedip sedikit bergini ya Dan sama sekali tidak terlihat terang ya Ataupun cahanya tidak ada sama sekali Hanya berkedip sedikit Oke ini yang terakhir Kalau yang ini mati total ya Tidak ada tanda-tanda kehidupan Oke Sobat langsung saja ya Tanpa berlama-lama disini saya akan coba perbaiki Oke yang pertama saya akan coba dulu Ini yang 12W ya Saya juga tidak yakin Apakah ini hanya 1 chiplet saja yang mati ya Atau ada komponen yang lain yang juga rusak ya Ini nanti saya akan coba dulu Apakah ini bisa hanya sekedar chipletnya saja yang kosong 1 ya Nanti kalau ini tidak berhasil Mungkin akan saya perbaiki di komponen yang lain ya Ataupun saya akan ganti komponen-komponen yang mungkin yang matinya ya Oke seperti ini ya Disini saya akan coba jumper dulu ya Dengan menambahkan timah dulu Untuk memastikan apakah ini hanya chiplet saja yang mati Oke Sobat setelah saya coba ya Dengan cara di jumper Tapi ini tidak mau hidup ya Saya juga tidak tahu ini penyebabnya apa Nanti saya akan lanjutkan Dan selanjutnya ini yang kecil-kecil dulu ya Ini yang dua yang tujuh watan Saya akan coba perbaiki Dan ini untuk modelnya beda ya Seperti ini Sobat Kreatif Untuk yang tujuh watan itu Terlihat lebih simpel ya Komponen di bagian PCBnya Saya rasa ini Lebih mudah diperbaiki ya Daripada yang tadi ya Yang 12 watt Oke disini sudah terlihat ya Tanpa kita harus tes terlebih dahulu Untuk cipetnya Untuk yang kosongnya Langsung saja saya akan buang ya Dan saya akan sedikit kerik Untuk bagian PCBnya Supaya terlihatan Untuk bagian Lempengan Jalurnya ya Nanti akan saya tambahkan timah Di hasil kerokannya Seperti ini Karena nanti saya akan Tambahkan satu komponen ya Agar jamburan ini awet Oke Sobat disini Saya langsung saja tambahkan Satu komponen yaitu dioda ya Ini dioda 1A Jampar ya Untuk jalurnya Ataupun untuk kutub Positif dan negatifnya Kita urutkan saja Dengan cipet yang ada Di bagian PCB ya Kita bisa urutkan dari IC ya IC yang Kotak-kotak itu Kita cari untuk Bagian positifnya ya Sobat Kreatif Dan Kalau untuk yang positif Kita pasangkan di Dioda yang tidak ada Gelang warna putihnya ya Sobat Kreatif Jangan sampai terbalik Supaya hasil jamperan ini Bisa awet dan tentu saja Bisa menyala Ke Sobat ini Yang pertama sudah Yang kedua ya Ini mohon maaf Langsung sudah selesai Di jumper Dan hasilnya pun Mantap Menyala ya Menyala terang Seperti ini Ini mungkin di kelihatan Di kamera Agak berkedip ya Mungkin efek dari kamera saja Seperti ini hasilnya ya Sobat Kreatif Ini yang Lampu yang kecil Yang 7 watt ya Jadi nanti Untuk yang 12 watt Saya akan lanjutkan Di Konten berikutnya ya Mungkin akan saya Analisa dulu Kerusakannya Dimana saja Oke ini yang Terakhir ya Yang 7 watt Ini sama ya Untuk kerusakannya Ada satu Chiplet yang mati Dan untuk caranya Juga sama Seperti yang Baru saja ya Baru saja selesai Saya perbaiki Kita tinggal Mencampar saja Tentu dengan Tambahan satu Komponen ya Ini sebenarnya Bisa ya Kita langsung Jamparkan saja ya Antara kedua Bekas kaki Dari chipletnya Tapi ini Tidak akan awet ya Sobat Kreatif Makanya disini Saya menambahkan Komponen Yaitu dioda ya Supaya apa Supaya ini Bisa nanti Bisa awet ya Setelah Dipakai lagi Untuk lampu Bohlam LED nya Sobat Kreatif Kalau cuma Dijamper langsung ya Tanpa kita tambahkan Komponen ya Disini ya Ini nantinya Pasti akan Chiplet yang lain Itu yang masih hidup Akan mengikuti ya Akan mengikuti Yaitu Mati ataupun gosong Makanya disini Supaya ini bisa Lebih awet Dan bisa digunakan Dalam jangka panjang Untuk hasil Perbaikan ini Kita tambahkan Satu dioda ya Disini Seperti ini Untuk Hasil jamperannya Simple banget ya Dan ini Saya yakin Sobat Kreatif Juga di rumah Bisa memperbaiki Sendiri ya Tanpa harus kita Bawa ke tukang Service Ataupun kita harus Membeli yang baru ya Bohlam LED nya Sobat bisa coba dulu Cara seperti ini Mudah-mudahan Bisa berhasil Dan tentu saja Bisa digunakan Kembali untuk Bohlam LED nya Oke Seperti ini Hasilnya ya Sobat Kreatif Untuk ide kreatif Kali ini Dan mohon maaf Untuk yang Tadi yang 12W Saya akan mungkin Akan videokan Lagi ya Di konten berikutnya Karena Saya akan coba Dulu Cari penyebabnya Untuk Lampu yang Matinya Ataupun Penyebabnya Apa Mungkin ada Beberapa Kompanen yang Harus diganti Dan harus Diperbaiki Oke Sobat Kreatif Untuk lampu Yang dua ini Sudah selesai ya Ini tinggal Diberikan ke Pemiliknya Karena ini Memang Bukan milik saya Untuk lampunya Ada yang minta Memperbaiki Bohlam Ini ya Tapi untuk Yang dua ini Sudah selesai Dan untuk Yang satu lagi Nanti akan saya Coba lanjutkan Akan saya Cari dulu Penyebab Lampunya Atau Pembolahannya Mati Mati total Padahal ini Sudah di jumper Tapi memang Masih Tidak mau menyala Dengan mungkin Ada Nanti akan Saya videokan juga Di konten berikutnya Seperti ini Untuk hasil Jumperan Lampu yang 12W Yang tidak Berhasil menyala Oke sobat kreatif Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Semoga ada Ada ilmu Yang bisa Sobat kreatif Ambil Dan semoga Bermanfaat Terima kasih Yang sudah menyimak Sampai selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan ini Mantap